Halo teman-teman, apa kabar? Selamat bergabung kembali di channel Victoria Tunggono bersama aku Tori yang akan membacakan untuk kalian bacaan bulan Maret Nggak terasa ya, sekarang kita udah bulan ketiga di tahun 2021 Sebelumnya, aku mau terima kasih dulu untuk tim NailTemptation.id yang sudah mengirimkan stiker-stiker cantik ini untuk kukuku Ini gampang sekali cara pakainya, aku sendiri yang nggak terlalu senang menikur-pedikur aja bisa pakenya Oke, ini sesuai banget dengan warna kesukaanku, warna Pisces Dan untuk yang Pisces lagi berulang tahun, mungkin kalian bisa terinspirasi untuk membeli ini di NailTemptation.id Oke, sekarang kita mulai aja bacaan untuk kalian di bulan Maret Oke, Scorpio, ini adalah bacaan kalian di bulan Maret 2021 Ini adalah bacaan umum, dan kalau kalian perlu bacaan yang lebih spesifik setiap hari Ada Indotarot, pesan semesta setiap hari di Indotarot Ada Instagramnya, ada Facebooknya, atau kalau kalian subscribe di channel ini Ada setiap jam 9 pagi, setiap hari ada pesan semesta dari Indotarot Dan kalau ini tidak resonate untuk kalian, kalian bisa cek juga moon sign kalian, rising sign kalian Dan kalau kalian masih butuh bacaan yang lebih spesifik lagi, kalian bisa kontak aku lewat Ramalada, lewat Karya Karsa, atau lewat DM Instagram aku Oke Sebagai Scorpio, di bottom of your mind, di sini ada page, bottom of the deck maksudnya Ada page of pentacles Ini artinya bagaimana kalian berspiritual, berkesadaran, bagaimana kalian menjaga kesadaran kalian Supaya tetap aware terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kalian Oke, ini adalah kartu dari Februari Kalian lagi melihat-lihat nih, ada beberapa kemungkinan hidup kalian ke depannya mau gimana Kalian lagi menakar, membuat strategi, dan sebagainya untuk ke depannya bagaimana Ini yang terjadi di Februari It's okay, dan sekarang kalian di sini ada the fool The fool artinya bagaimana kalian melepaskan semua ego Dan berjalan dengan yakin Berjalan bersama Tuhan Kalian berjalan lebih tanpa beban Kalian yaudah, nothing to lose juga Jalanin aja hidup ini Kalian sudah menderita cukup lama Selama beberapa tahun terakhir Terutama tahun lalu Sangat berat buat kalian Ini saatnya kalian lepaskan semua pemikiran-pemikiran itu Dan kalian fokuskan hanya pada kehidupan kalian saat ini Bagaimana kalian happy gak nih? Kalau kalian gak happy, apa yang harus kulakukan supaya happy? Karena happiness itu, kebahagiaan itu adalah keputusan Adalah bagaimana kalian menciptakan kebahagiaan itu Karena kebahagiaan bukan dari orang lain, bukan dari sebuah pekerjaan atau situasi Kalau aku begini baru aku bahagia, tidak kebahagiaan adalah keputusan, bukan tujuan Jadi kalau kalian tujuannya bahagia berarti saat ini belum bahagia Tapi kalau saat ini kalian bahagia, maka semuanya akan membahagiakan buat kalian Nah disini ada tantangannya nih Four of Cups Ini adalah sikap apatis Kayaknya kalian ada hal-hal yang kalian tolak Atau harus bisa kalian tolak Karena ada banyak tawaran dari semesta Nah kalian harus tahu Mana yang harus kalian pilih Apa yang harus kalian lakukan Dari sekian banyak hal yang ditawarkan pada kalian Hidup ini penuh dengan tawaran Semesta punya banyak sekali stok penawaran Nah kalian mau memilih yang mana nih Sepertinya kalian harus memilih salah satu Supaya kalian bisa fokus Jadi gak usah pakai beban Dijalanin aja semuanya Disini di alam bawah sadar kalian Disini kalian tahu, kalian mampu Kalian tahu, kalian bisa melakukan apapun Tapi kayaknya di atas sadar kalian Disini ada Ada penghalang nih Eight of Swords Eight of Swords ini adalah Bagaimana kalian merasa terbeban Kayaknya kalian gak bisa pergi Kalian gak bisa terbang Itu semua karena pikiran kalian Sebetulnya sih gak dikerangkeng disini Cuma ditutup matanya Seakan-akan diikat Padahal enggak Jadi apa yang membuat kalian tidak bisa gerak Adalah pikiran kalian sendiri Jadi coba di Apa ya Pikiran-pikiran itu dikurangin Lebih berserah pada Tuhan Pada semesta, pada hidup ini Lebih percaya pada diri sendiri Bahwa kalian itu mampu Kalian sebenarnya udah tahu kok Kalian mampu Kalian bisa menciptakan apapun itu Apapun yang kalian pikirkan itu Sedang bergerak menuju kalian Karena kalian itu adalah magnet Hidup ini adalah penuh dengan magnet Medan frekuensi Kalau kalian frekuensinya tinggi Kalian akan menarik yang tinggi juga Tapi kalau kalian frekuensinya rendah Kalian menarik yang rendah Frekuensi rendah itu apa? Penuh dengan penyesalan Dendam Amarah Hidup di masa lalu Gak bisa move on Tadi penyesalan udah ya Berarti merasa bersalah Dan sebagainya itu adalah frekuensi rendah Tapi frekuensi tinggi itu yang seperti apa? Bahagia Bersyukur Happy Kalian melakukan segala sesuatu Yang membuat kalian senang Itu adalah frekuensi tinggi Jadi ketika kalian lagi happy Maka kalian akan menarik hal-hal yang Menyenangkan juga Oke Di akhir bulan disini ada Ace of Swords Yaitu ada ide baru lagi nih Di akhir Maret Sepertinya akan ada sesuatu yang baru lagi Yang akan kalian lakukan Yang sepertinya bisa kalian lakukan Kalian akan Ada hal-hal yang membuat kalian Bersemangat lagi Karena ada yang baru ini Nah secara ego disini Kalian ada Ten of Pentacles Kayaknya kalian ada beban Kemungkinan besar Beban keluarga Membiayai keluarga Finansial Entah itu kalian Membiayai keluarga Atau Anak buah Atau Anak angkat Entah itu Kalian bertanggung jawab Terhadap sebuah komunitas Terhadap sebuah organisasi Apapun itu Kalian ada tanggung jawab Yang membebani kalian Mungkin ya Jadi itu semua adalah Pikiran kalian Ketika kalian dipercaya Menjadi ketua Atau Seseorang yang bertanggung jawab Terhadap sesuatu Maka jalani aja Tanggung jawab itu Nggak usah merasa terbeban Karena Kalau kalian merasa terbeban Kalian nggak akan dikasih Tanggung jawab yang lebih besar lagi Tapi kalau kalian disini bisa Melewati itu dengan baik Dan kalian tidak merasa terbeban Maka semuanya akan baik-baik aja Ini semuanya lah Proses kehidupan Di sekitar kalian Kayaknya ada orang yang lagi butuh banget Support dari kalian nih Lagi ada yang butuh di Apa ya Diberi masukan positif Diberi dukungan Dorongan Hal-hal yang membuat Orang ini Semangat hidup lagi Sepertinya kalian Scorpio Bagian Apa ya Sisi 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 Sensitif kalian Dari Scorpio ini Sedang dibutuhkan Gak apa-apa Kalau kalian memang bisa Membantu orang lain Kenapa enggak Tapi kalau kalian sendiri Masih perlu dibantu Mungkin kalian harus membatasi Seberapa banyak Kalian membantu orang Supaya kalian Gak 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 Apa ya Defisit Kalian sendiri harus Penuh Kalian Wadah kalian harus penuh Supaya kalian bisa Menuang Ada hal yang bisa kalian berikan Pada orang lain Kalau kaliannya Defisit atau kalian nol Bagaimana cara kalian Membantu orang Kalau kalian sendiri Tidak happy Jadi kalian harus Memenuhi dulu Happiness kalian Karena itu adalah Tanggung jawab masing-masing Bukan Kalau aku enggak happy Kapan aku happy-nya Kalau aku harus ngasih Orang terus Enggak Enggak seperti itu Karena semua orang Punya Apa ya Kewajiban yang sama Yaitu Bertanggung jawab Atas Kebahagiaannya Masing-masing Oke disini ada Ketakutan kalian Disini Kalian lagi takut Dengan tanggung jawab Ini kayaknya ya Tanggung jawab Untuk mengasuh Atau merawat Kalian lagi Merasa tidak mampu Atau merasa Meragukan diri sendiri Dengan tanggung jawab ini Terutama Kayaknya keluarga Atau finansial Atau kalian harus Ada tagihan-tagihan Yang harus kalian bayar Dan kalian merasa Takut gak mampu Jangan khawatir Karena ini semua Sudah ada Semua orang Sudah punya rejeki Masing-masing Tinggal kalian Sibuk gak Pikiran kalian Kalau kalian sibuk Pikiran Mikir yang macam-macam Gimana caranya Gimana caranya Kalian akan Menghambat Rejeki itu Datang ke kalian Tapi kalau kalian yang Lebih tenang Oh yaudah Kalau rejekiku Hanya segini saat ini Yaudah Besok akan ada Rejeki baru lagi Mungkin Nanti sore Akan ada Rejeki baru lagi Jadi kalian jangan Jangan melabeli diri sendiri Jangan memfonis hidup kalian Berdasarkan apa yang kalian tahu sekarang Dibuka aja Dilepasin aja Karena semesta tahu yang terbaik Untuk kalian Dan pasti memenuhi Setiap aspek kehidupan kalian Jadi gak usah khawatir ya Nah disini Ada kartu The Tower Kayaknya akan ada Hal yang berubah lagi Dalam hidupmu Kayaknya akan banyak Perubahan dalam hidupmu Karena kalian juga Scorpio adalah Lambang transformasi Maka kalian harus Berubah Berulang kali Berkali-kali Dalam hidup kalian Gak apa-apa Ini artinya Kalian diarahkan Ke hal yang lebih baik lagi Kalian harus Belajar beradaptasi Apa yang harus kalian Lakukan ketika Perubahan itu terjadi Udah Tetap tenang aja Diakini bahwa Oh semesta masih Mau berkarya Atas hidupmu Kemarin dicobain yang ini Gak cocok Oke Lalu mau apa nih Selanjutnya Karena Semesta itu punya Beribu cara Untuk Mengarahkan kita Ke arah yang benar Yang Bukan yang benar Yang Terbaik untuk kita Tapi kadang-kadang Kita yang suka ngeyel Ah enggak Aku disini aja Nah ketika kita ngeyel itu Maka Kita menghentikan Kerja semesta Kita menghalangi Kerja semesta Dan itu Membuat Diri sendiri Apa ya Ya Jadinya kalian Stuck sendiri Gitu loh Wow Disini ada Hardship Hardship artinya Masa sulit Atau Tantangan hidup Sepertinya Akan Ada hal-hal Yang membuat Kalian Pasti ketakutan nih Ngeliat kartu ini Pasti kalian ketakutan Tapi ini bukan Untuk ditakuti loh Hardship ini adalah Proses Proses kehidupan Jadi Ya udah Dijalanin aja Karena semua orang Semua orang Semua orang Mengalami hal yang sama Tapi bagaimana kalian Menyikapinya Itulah yang berbeda Jadi Kalau kalian dengan Cara yang selama Setahun kemarin Kalian udah Mencoba Cara A B C D Itu masih Belum berhasil Cobalah cara E Cara F Cara G Cara yang lain Karena Hardship ini akan terus Muncul ketika kalian Belum berserah Belum berubah Kalian belum belajar Dari apa yang sudah Disuruh sama semesta Oh iya Kamu harus belajar A Kamu harus belajar A ya Tapi kalau kamu masih Oh ternyata Aku mau belajarnya yang B C D E A nya belum Dibelajarin Jadi Hardship ini akan terus Muncul Kenapa A ini Harus Dibelajarin ya Karena Pada dasarnya Setiap orang harus Mengalami Hal yang sama Belajar Mengampuni Belajar Berserah Belajar ikhlas Belajar sabar Belajar Letting go Melepaskan Belajar Move on Terus berjalan Tanpa hal yang kalian inginkan Belajar Beradaptasi Dan sebagai Semua orang Belajar hal yang sama Cuma kasusnya Berbeda Jadi ketika ini Muncul lagi Lagi dan lagi Pada hidup kalian Berarti ada yang Kelewat nih Pelajarannya Ada yang belum Kalian Pelajari nih Ada yang masih Harus Kalian Ulik nih Tenang aja Gak usah terlalu Panik Gak usah Santai aja Hidup itu Gak sesusah Itu Gak seberat itu Kecuali kalian Melayu beli Seperti itu Jadi Belajar lebih santai Lebih relax Lebih lepaskan Ego Gak usah terlalu Stuck dengan Gue Kan Scorpio Jadi gue maunya Begin Kalau kalian begitu Maka itu akan menjadi Lebih sulit Dan lebih berat Untuk kalian jadinya Jadi lepasin aja Sadari Siapa diri kalian Dan Bagaimana kalian Menyikapi ini Dan itu Disadari Di Apa ya Diperhatikan setiap detilnya Oh Ternyata caraku Masih penuh dengan ego Maka aku harus berubah Bagaimana caranya Dan sebagainya Jadi itu adalah Perenungan yang harus kalian Lakukan sendiri Kalau kalian perlu Untuk ikut kelasnya Ada di Urban Spiritual Society Disitu ada Kelas-kelas Ngobrol sadar Dan sebagainya Itu kalian bisa ikutin Untuk berubah lagi Lebih lepas lagi Lebih legowo lagi Dan lebih santai lagi Oke Semangat ya Scorpio Itu aja Untuk Maret Keep happy And keep healthy Bye